Intro Inilah geladak atau dermaga perahu nelayan tradisional Balai Keling di Kelurahan, Kromat, Kejamatan Kota Gersik yang mendadak viral dan didatangi banyak orang setelah tempat tambatan perahu nelayan tersebut dicat warna-warni layaknya tempat wisata pada umumnya Intro Terlihat ratusan pengunjung baik dari dalam dan luar Kota Gersik mendatangi tempat ini sekedar untuk menikmati pemandangan laut sekaligus untuk bersuaf foto Intro Lokasi geladak warna-warni Balai Keling yang terletak berdekatan dengan pelabuhan Gersik memperlukan mudah pengunjung untuk menembuhkan lokasi ini Sebelum tiba di geladak warna-warni pengunjung terlebih dahulu harus melalui titian geladak sejauh hampir 200 meter Di tempat ini para pengunjung langsung disambut oleh para penjajah makanan dan jajanan khas Gersik seperti pepes telur ikan, telur ikan keeper, serta aneka olahan telur ikan lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Para pengunjung bisa menikmati aneka spot foto menarik seperti terbi geladak warna-warni seluas 50 x 20 meter melintang dengan background perahu pinisi yang kandas atau dengan pemandangan pelabuhan milik PT Petrogumnia Gersik sembari menikmati senja di pesisir Gersik Terima kasih telah menonton! 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 Pengkagas ide geladak perahu nelayan warna-warni ini mengaku Tidak menyangka akan viral dan didatangi masyarakat Sama sekali, sama sekali kami dari Gresik ekspresi tidak menyangka Kalau antusias masyarakat Gresik kayak gini mas Sama sekali, tidak menyangka ini Jogi peraunya itu Dia merasa terbantu dengan adanya pengesetan ini Karena setiap hari sudah ada pengukumnya Termasuk yang parkir Biasanya kalau sebelum dicat itu 20-30 motor Sekarang sudah setiap hari 100 Malah weekend malam membeli dan itu sih Selain menikmati geladak warna-warni Pengunjung juga bisa menikmati keindahan pantai Dengan menyewa perahu nelayan Hanya dengan 10.000 rupiah per orang Pengunjung akan diantar berkeliling Mengintari area pelabuhan rakyat dan sekitar pelabuhan petre petrokemia Gresik Sambil menikmati semilir angin laut Pihak pengelola balai keling Berencana mengembangkan dermaga warna-warni Sebagai destinasi wisata pesisir Selayaknya wisata pada umumnya Untuk mendatangi tempat ini Pengunjung hanya dikenakan Biaya parkir sebesar 2.000 rupiah Untuk roda 2 dan 5.000 rupiah Untuk kendaraan roda 4 Sementara masuk ke lokasi Dikenakan biaya tiket sebesar 2.000 rupiah Dikenakan biaya tiket sebesar 2.000 rupiah Dikenakan biaya tiket sebesar 3.000 rupiah